Tentunya, sahabat sering melihat benda yang tergantung pada tiang listrik, atau ketika melewati suatu gardu induk dan membangkit listrik melihat benda seperti ini. Nah, itu dinamakan transformator, atau biasa disebut juga trafo. Apa fungsinya pada sistem tenaga listrik dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahman.net yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang transformator pada sistem tenaga listrik. Tegangan listrik yang digunakan di Indonesia pada umumnya sebesar 220 hingga 380 volt, sedangkan listrik yang diproduksi oleh pembangkit listrik tentunya lebih besar, dari 10.000 hingga 30.000 volt. Kemudian, listrik ditransmisikan ke seluruh wilayah di Indonesia dengan tegangan yang lebih besar lagi, dari 150.000 hingga 500.000 volt, dan diturunkan kembali dari 20.000 volt hingga sesuai dengan kebutuhan listrik rumah, tangga, ataupun industri. Mengapa listrik perlu ditransmisikan dengan tegangan yang sangat tinggi? Penjelasan lengkapnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya dengan judul Transmisi Tenaga Listrik. Berikut gambaran inti dari transformator daya, yang terdiri dari lilitan primer yang terhubung dengan sumber tegangan, kemudian terdapat inti besi dan lilitan sekunder yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan keluaran. Adanya medan magnet pada belitan primer kemudian diperkuat menggunakan inti besi sehingga sampai ke belitan sekunder. Adanya perubahan flux magnetik yang terus menerus menimbulkan adanya gegel induksi pada belitan sekunder. Kita ketahui bahwa tegangan induksi yang terbangkitkan pada belitan trafo berbanding lurus dengan jumlah belitan dan adanya flux magnetik terhadap waktu, baik pada sisi primer maupun sisi sekunder. Pada kondisi trafo yang ideal, tegangan pada sisi primer dibagi dengan tegangan pada sisi sekunder akan sama dengan jumlah belitan primer dibagi dengan jumlah belitan sekunder. Jika trafo ideal tersebut kita hubungkan dengan beban, maka akan mengalir arus. Kita ketahui bahwa daya adalah hubungan antara tegangan dan arus, sehingga dapat dinyatakan bahwa adanya tegangan pada sisi primer dikalikan dengan arus pada sisi primer akan sama dengan tegangan pada sisi sekunder dikalikan dengan tegangan pada sisi sekunder. Atau bisa juga dinyatakan dengan tegangan pada sisi primer dibagi dengan tegangan pada sisi sekunder sama dengan arus pada sisi sekunder dibagi dengan arus pada sisi primer. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jika jumlah belitan primer lebih banyak dibandingkan dengan jumlah belitan sekunder, maka trafo akan menurunkan tegangan, tetapi akan menaikkan arus listrik, sehingga disebut juga trafo step down. Sebaliknya, jika jumlah belitan primer lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah belitan sekunder, maka trafo akan menaikkan tegangan, tetapi akan menurunkan arus listrik, sehingga disebut juga trafo step up. Bagian-bagian transformator daya Inti besi Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalannya flux yang timbur karena adanya arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Bahan besi digunakan untuk mengurangi efek histerisis. Inti besi ini terdiri dari lempengan besi tipis dengan tujuan untuk mengurangi panas akibat rugi-rugi besi yang ditimbulkan oleh arus pusar atau eddy current. Belitan Belitan terdiri dari batang tembaga terisolasi kertas solulosa yang mengililingi inti besi. Belitan ini berfungsi untuk menghandarkan arus listrik. Bashing Bashing merupakan sarana penghubung antara belitan utama trafo dengan jaringan luar. Bashing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Bashing terdiri dari dua tipe yaitu oil impregnated paper dan resin impregnated paper. Sistem pendingin Temperatur operasi trafo pada saat beroperasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan, rugi-rugi pada trafo, dan temperatur lingkungan. Temperatur yang tinggi tentunya akan mempengaruhi kondisi dan usia trafo. Maka dari itu, pendinginan yang efektif sangatlah diperlukan. Beberapa media pendingin trafo seperti minyak isolasi trafo, pompa sirkulasi, dan kipas atau fan pendingin. Tenki konservator Tenki konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat transformator mengalami kenaikan suhu. Silikagel Silikagel digunakan untuk menjaga agar minyak isolasi transformator tidak terkontaminasi oleh kelembapan dan oksigen pada saat udara luar masuk ke dalam tenki konservator. Tab Changer Tab Changer berfungsi untuk menyesuaikan rasio belitan agar tegangan keluaran pada trafo dapat sesuai dengan kebutuhan sistem. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!